Kepolisian Resort Majalengka kembali mengerahkan pasukannya guna mengamankan jalur dan objek vital di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Pengamanan ini menyusul ditetapkannya Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Bandara Embarkasi-Debarkasi Haji di Jawa Barat. Pendegasan ini juga disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rushanul Ulung, bahwa aparatur sipil negara atau warga Jawa Barat saat akan berhaji harus melalui Bandara milik Jawa Barat. Dalam rangka pengamanan kawasan ini, Kepolisian Resort Majalengka akan mengerahkan 150 personilnya untuk mengemankan jalannya pemberangkatan haji dan umroh yang melalui Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. Sesuai kuota haji Jawa Barat tahun 2020, sebanyak 38.852 jemaah yang terbagi dalam 97 kloter akan diberangkatkan. Untuk itu kami dari Kepolis Majalengka akan bersiap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pada saat nanti pemberangkatan jemaah haji. Itu berapa personil akan ditempatkan di sini? Kita akan siapkan di jalur-jalur yang ada sekarang dari Kertol Kertajati sampai dengan nanti di Bandara. Jadi mungkin sekitar 150 orang personil siap. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Rusvendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.